Pendel, raja dari segala raja, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang Pendel, yang menurut saya salah satu raja kripto dibandingkan dengan altcoin. Mengapa? Jadi pada video kali ini, saya tidak akan terlalu masuk ke dalam teknisnya, tetapi hal-hal yang harus kalian ketahui terkait Pendel ini, jika kalian ingin beli Pendel. Karena menurut saya, dia ini proyek yang paling keren juga, salah satunya pada saat bull market 2024 ini. Oke, pertama jangan lupa untuk tonton sampai akhir, karena nanti saya akan membahas tokenomics dan juga altcoin yang ikut naik, jika pendel ini naik, ataupun altcoin terkait Pendel Finance, kawan-kawan. Pertama untuk disclaimer, ini bukanlah ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Lakukan riset sendiri. Jika teman-teman ingin mengapresiasi hasil riset saya, ada link di deskripsi. Oke, kita akan masuk ke dalam videonya. Oke, pertama mungkin kalian semua bertanya, sebetulnya Pendel ini masuk ke dalam naratif apa? Kenapa dia naik terus dan sekarang harganya hampir all-time high? Jadi Pendel ini masuk ke dalam beberapa narasi umum seperti liquid stacking, berikutnya real yield ataupun bunga nyata, dan juga yang terakhir adalah tokenisasi. Sebetulnya yang utama adalah real yield ini, kawan-kawan. Karena dia menghasilkan bunga yang lebih tinggi daripada hampir semua aplikasi lainnya. Berikutnya dia juga terkait kuat dengan liquid stacking. Jika kalian belum tahu, stacking adalah di mana kalian mengunci token kalian, berikutnya nanti kalian mendapatkan bunga, kawan-kawan. Jadi stacking ini, ibaratnya kalian ikut mengamankan suatu network seperti Ethereum, Solana, dan sebagainya, dan juga ikut memverifikasi transaksi, dan kalian mendapatkan hasil berupa bunga stacking. Sedangkan liquid stacking adalah stacking tetapi dananya tetap liquid, tetap dapat digunakan. Jadi sebetulnya pendle ini adalah koin yang membuat narasi sendiri, kawan-kawan. Jadi dapat kita sebut narasi pendle. Berikutnya kita lihat di sini kenapa pendle ini viral. Karena ini merupakan inovasi baru ataupun produk baru di dunia kripto. Jadi sebelumnya tidak ada produk seperti ini, kawan-kawan. Berikutnya, dia tidak memiliki lawan, dan dia tidak memiliki siapapun kompetitor yang mirip seperti dia. Jadi dia produk sendiri. Dan yang terakhir adalah produknya sangat terpakai, sangat menghasilkan, dan juga sangat tinggi volumenya, kawan-kawan. Nah, kita akan lihat adopsi dari Pendle Finance. Kita menggunakan data di DeFi lama, di mana ini merupakan TVL pada Pendle. Terus mengalami kenaikan berikutnya, jika kalian bingung TVL itu apa. Kalian dapat lihat chart berikutnya, ini merupakan chart revenue ataupun penghasilan dari Pendle. Terus mengalami kenaikan. Karena tokenomics sangat berkaitan dengan model bisnis yang baik, menurut saya model bisnis dari Pendle Finance ini sangat baik sekali. Sehingga revenue-nya sangat tinggi juga, kawan-kawan. Oke, berikutnya. Ini token apa sih sebetulnya? Jadi memang saya akui, proyek ini cukup sulit dipahami, kawan-kawan. Karena saya sendiri cukup bingung di awal. Oke, kita akan membahasnya. Inti dari proyek Pendle adalah, ini berkaitan erat dengan bunga, sesuatu aset yang memiliki bunga. Seperti tadi kita bahas, liquid stacking, berikutnya bunga di stablecoin mungkin, dan sebagainya. Jika kalian tahu, kalian dapat stacking di Lido, pasti kalian semua tahu Lido, di mana mendapatkan bunga sebesar 3,9%. Berikutnya, jika kalian menggunakan stablecoin DAI, miliknya MakerDAO, kalian dapat stacking ataupun mendapatkan bunga sebesar 5%. Nah, Pendle ini meleverage bunga ini, kawan-kawan, ataupun dia memainkan bunga ini agar mendapatkan fixed reward dan juga reward yang lebih tinggi lagi bahkan. Berikutnya, kita lihat apa keajaiban dari Pendle. Yang pertama adalah, dia membuat bunga jadi fixed. Kalian harus ketahui bahwa yang namanya bunga di dunia kripto ini cenderung fluktuatif berdasarkan demand, berdasarkan macam-macam pokoknya, kawan-kawan. Berikutnya, Pendle ini membuat bunga ini menjadi fixed, kawan-kawan, ataupun kalian akan mendapatkan bunga yang pasti pada suatu stacking. Berikutnya, keajaiban dari Pendle adalah, dia membuat bunga semakin berbunga, bahkan dengan no risk, ataupun tidak ada resikonya. Dengan apa? Dengan menjadi liquidity provider di aplikasi Pendle. Ibaratnya kalian meminjamkan uang kalian untuk digunakan dalam ekosistem Pendle, nanti kalian mendapatkan reward yang lebih tinggi lagi. Berikutnya, apa keajaiban dari Pendle, dan ini merupakan inti dari Pendle, kawan-kawan, di mana kita bisa jual-beli bunga. Jadi, nanti Pendle ini memisahkan yang namanya aset dengan bunganya. Nah, ini cukup aneh, kawan-kawan, tetapi kita akan membahasnya dengan grafis secara sederhana nanti. Jadi, kita akan mulai pertama di sini, bagaimana cara kerja Pendle secara singkat. Jadi, pertama kalian dapat menggunakan sangat luas aset untuk memasuki dunia Pendle ini. Apapun yang berbunga, kawan-kawan, baik itu liquid staking, baik itu stablecoin, baik itu NFT, bahkan jika lu memiliki bunga, kalian dapat menggunakannya di Pendle Finance. Berikutnya, Pendle akan mengubah token ataupun aset tersebut menjadi yang namanya token SE, ataupun standardized yield, kawan-kawan. Intinya ini merupakan untuk generalisasi dan juga agar dapat digunakan di ekosistem Pendle. Berikutnya, SE ini nantinya akan dipecah lagi menjadi dua, ada yang namanya PT dan juga ST, ataupun principal token dan juga yield token, kawan-kawan. Sorry, saya tipo di sini, harusnya PT dan YT, kawan-kawan. Intinya apa? Intinya, kita akan menggunakan contoh di sini, misalnya kita menggunakan STETH ataupun Stake It dari Lido, kawan-kawan. Nah, ini merupakan aset yang berbunga. Berikutnya, dia akan mengubahnya menjadi SE, Stake It. Berikutnya, ini yang menarik dari Pendle, dia memecah koin tersebut menjadi dua, yang pertama adalah koin aslinya, dan yang kedua adalah bunga dari koin aslinya. Jadi, dia memisahkan bunganya, mentokenisasi bunganya, sehingga kita dapat menggunakan bunganya untuk trading, kawan-kawan. Kita nantinya dapat menjual YT dan juga PT, kawan-kawan. Sorry, saya tipo lagi di sini, yang betul adalah PT dan juga YT. Kita dapat menjual bunga, kawan-kawan, dalam bentuk token. Memang cukup membingungkan, intinya kita dapat berspekulasi, meleverage bunga, dan banyak aplikasi lainnya. Berikutnya, tokenomics dari Pendle ini juga sangat baik sekali. Kita lihat di sini ada beberapa manfaat yang menjadikan holder dari Pendle ini adalah seorang raja yang pertama, di mana swap fee ataupun jika kalian ingin menukar, ada fee sebesar 0,1% yang akan didistribusi kepada holder ataupun pemegang dari koin Pendle. Berikutnya, untuk semua bunga dari YT ataupun yield token tadi, sebanyak 3% juga dibagikan kepada holder dari Pendle. Berikutnya, jika kalian memegang Pendle dan juga ingin menjadi liquidity provider, kalian akan mendapatkan kelebihan bunga sebanyak 250% ataupun boosting reward dari liquidity provider. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira token apa saja yang terkait dengan Pendle dan berpotensi ikut terbang jika Pendle terbang. Ada beberapa nama di sini, yang pertama adalah PNP dan juga MGP, jadi PenPay dan juga MagPay. Mereka ini intinya memboosting lagi yield dari Pendle. Berikutnya, RVST ataupun reverse finance, banyak yang menyebutkan merupakan pesaing berat dari Pendle, tetapi memiliki market cap yang masih kecil kawan-kawan. Jadi ini cukup hidden gems, saya sharing di sini RVST. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!